tarbiatuhu wa wafatu jaddihi mendidiknya baginda Nabi Muhammad SAW dan wafat neneknya Nabi Muhammad SAW qama bitarbiatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Mutalib wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li awladihi jadi setelah ibunda baginda Nabi Muhammad SAW wafat maka dilanjutkan yang mendidik beliau iaitu Nabi Muhammad SAW neneknya Abdul Mutalib jadi Abdul Mutalib melanjutkan mendidik Rasulullah SAW pada ketika itu setelah ibundanya wafat ketika Abdul Mutalib mendidik baginda Nabi Muhammad SAW beliau sangat mencintai sangat menyayangi kepada Muhammad kecil ketika itu dibandingkan dengan anak-anaknya kenapa demikian? bukan makna bukan makna pilih kasih karena melihat bagaimana keadaan bagaimana kondisi baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu ketika beliau masih di dalam kandungan ayah andanya meninggal kemudian setelah dia lahir tidak lama kemudian ibundanya meninggal dan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun maka ketika itu neneknya Abdul Mutalib juga wafat meninggal jadi Abdul Mutalib ketika itu hanya 2 tahun mendidik Rasulullah SAW kemudian beliau juga menghadap Allah SWT setelah nenek baginda Nabi Muhammad SAW Abdul Mutalib wafat maka ketika itu dalam rangka mendidik beliau dilanjutkan oleh pamannya Abu Talib sangat menyedihkan kan sebentar dididik oleh ibunya kemudian ibunya meninggal dilanjutkan dididik oleh neneknya neneknya meninggal kakeknya meninggal kemudian dilanjut oleh pamannya yaitu Abu Talib pada ketika itu Abu Talib adalah seorang yang sangat fakir pada saat beliau mendidik baginda Nabi Muhammad SAW Allah memberikan keluasan rezeki kepada beliau dari kecil baginda Nabi Muhammad SAW sudah membawa kebaikan sudah rahmatan lalamin wa'ana wa'ana sallallahu alaihi wa sallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima kasamallahu wesarrahu lahu jadi pada saat pada masa baginda Nabi Muhammad SAW dididik ditanggung oleh pamannya iaitu Abu Talib maka Rasulullah SAW merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dan Allah memudahkan hajat dan kebutuhan beliau Allah juga memudahkan hajat dan kebutuhan keluarga Abu Talib ketika itu luar biasa baginda Rasulullah SAW alaihi wa sallam selamat menikmati